Intro Ulang tahun pertama Tribun Toraja menggelar diskusi terbuka pariwisata berkelanjutan di Aula Kampus 1 Uki Toraja yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 9 pada selasa 5 Desember 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Diskusi ini menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang pariwisata Toraja. Mereka adalah Kepala Bandara Toraja Buntukuni Markus Roni selaku pelaku moda transportasi, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Tanah Toraja Eli Bernard M sebagai perwakilan pemerintah, serta Y. Sampetandi yang merupakan tour guide sebagai pengamat di lapangan. Wakil Bupati Tanah Toraja Dr. Sadrak Tombe hadir dalam diskusi tersebut. Ia menyebut media berperan penting dalam memajukan pariwisata di sebuah daerah. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah, mencatat pendapatan asli daerah pariwisata di Tanah Toraja selama tahun 2022 mencapai Rp2,2 miliar. Kemudian selama periode Januari hingga November 2023 sebesar Rp1,9 miliar. Di mana pada bulan Desember, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja sedang memfokuskan agenda tahunan yakni Lovely Desember untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi. Menurut Dr. Sadrak, acara diskusi yang digelar Tribun Toraja seperti ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Kegiatan pariwisata berkelanjutan yang dimotori oleh Tribun ya ini merupakan suatu hal yang sangat positif, sangat inspiratif yang perlu kita apresiasi bersama. Karena ini adalah satu bentuk dari semua kita karena kemajuan pariwisata di Tanah Toraja ini bukan saja pemerintah punya tanggung jawab, tapi semua masyarakat termasuk media tentunya terutama. Karena tanpa media, pariwisata di Tanah Toraja atau dimanapun itu akan susah dikenal, akan susah di eksplor kemana-mana. Jadi terima kasih atas kegiatan yang luar biasa ini, kegiatan yang betul-betul membuat kami tentunya sebagai pemerintah sangat berterima kasih. Karena dengan kegiatan seperti ini bisa membantu kita semua, membantu pemerintah, masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Toraja untuk bisa pariwisata bertumbang secara berkejelas dalam jualan. Terima kasih.